Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Ima Kita akan bermain di sentra persiapan Yes, yes, yes Sebelum kita bermain, kita berdoa dulu Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan Sika berdoa, doa sebelum belajar Robbi zidani ilma, warzuqani fahma Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu Dan berilah aku pemahaman, amin Nah, tema kita kali ini adalah tentang kendaraan udara Yaitu tentang pesawat Apakah anak tahu apa saja macam-macam pesawat? Ada pesawat penumpang, pesawat barang, pesawat tempur Ada pesawat luar angkasa atau roket Ini adalah proses pembuatan pesawat Sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama Tentunya menggunakan ilmu Semua ada perhitungannya Allah memberikan manusia akal Supaya bisa berpikir bagaimana cara membuat pesawat Dan menjadikannya bisa terbang Nah, anak-anak juga bisa pintar loh Dengan rajin belajar Ada hadisnya Hadis wajib menuntut ilmu Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim Nah, ini Pak Habibi Pak Habibi berhasil membuat pesawat N250 Gatot Kaca Pesawat ini berhasil terbang di langit Nusantara Selain pintar membuat pesawat Pak Habibi juga pernah menjadi presiden Indonesia yang kelima Masya Allah, pintar sekali ya Pak Habibi Ayo anak-anak, siapa yang mau seperti Pak Habibi Iya, tentunya anak-anak harus rajin Dan selalu semangat belajar ya Kegiatan kita pekan ini ada tiga Yang pertama, mewarnai gambar pesawat Yang kedua, menempel kartu huruf Yang ketiga, menabalkan angka 6 sampai 10 Yuk kita baca dulu lembar kegiatan kita hari ini Manusia dikaruniai akal oleh Allah Sehingga bisa berpikir bagaimana membuat pesawat Yang mempermudah perjalanan menjadi lebih cepat Sampai ke tapak tujuan Alhamdulillah Yuk kita warnai gambar pesawat Menempel kartu hurufnya menjadi kata pesawat Dan menebalkan angka 6 sampai 10 Kegiatan yang pertama yaitu mewarnai gambar pesawat Yuk kita warnai awannya dulu Bu Ima mau warna awannya gradasi Coba anak-anak perhatikan Bima mau warna biru dulu Mau warnainya pelan-pelan Tidak usah diwarnai semua Coba perhatikan ya Ya sebelah sana disisakan sedikit Sekarang ambil warna biru muda Kita warnain sini Awannya sudah berwarna gradasi Nah nanti anak-anak menyelesaikan sendiri ya Warna awannya Sekarang kita mau mewarnai gambar pesawatnya Bima mau pesawatnya warna merah Pelan-pelan ya Supaya rapi Kegiatan kedua Yaitu menempel kartu huruf Nah ini kartu hurufnya Nanti anak-anak menggunting sendiri ya Bila kesulitan Boleh minta bantuan ayah bundamu Sebelum kita menggunting Yuk kita baca dulu hurufnya P E S A W A T Pesawat Ya sudah tahu ya Yuk sekarang kita gunting Ini sesuai garisnya ya Mengguntingnya Pelan-pelan saja Nah kalau sudah dipotong semua Sekarang kita akan menempelnya Di kotak Yang sudah disediakan Yuk sekarang cari hurufnya Huruf apa ini? P Yuk cari hurufnya Oh ini P Sekarang mau kita tempel Yuk hati-hati menempelnya Supaya tidak terbalik hurufnya Kemudian huruf apa? E Cari hurufnya Ini huruf E Tempel lagi Nah nanti anak-anak menempel sampai selesai ya Sekarang kita akan mengejarkan kegiatan ketiga Yaitu menebalkan Angka 6 sampai 10 Ambil sepidolnya Perhatikan cara menulisnya nak Dari atas ke bawah Sesuai dengan garisnya ya Sesuai dengan titik-titiknya Ya 6 ini 7 Nah nanti anak-anak selesai kan Semuanya ya Alhamdulillah Sudah selesai kegiatannya Nih nanti anak-anak bunganya juga boleh diwarnai seperti Ibu Ima ya Anak-anak pasti bisa Nah kegiatan kita hari ini sudah selesai Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahirrobbilalamin